Intro Topan kemana ya, Tong ya? Tau, Mak. Man tadi enteng mandi. Aduh, mengerinya dia di gondola sama Maling lagi. Kan lagi jamannya tuh penculikan anak. Topan kan biar ketika kecil-kecil gitu juga lah aku dijualin. Emang topan aku berapa, Mak? Wah, lu malang lagi di gondola lagi. Mak! Aduh, kamu tenang aja. Kamu kata? Saya gatut kaca. Saya gatut kaca. Iya. Gimana? Enaknya tuh, Mak? Enak-enak. Mak, Mak. Tuh. Apaan tuh, Mak? Kayaknya si topan tuh. Hah? Iya tuh tuh tuh. Mak! Topan! 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 Topan lu turun! Lu ngapain di atas situ, turun! Topan! Topan! Aduh! Lu gak gape-apain kan, Pak? Lu pengpinkai juga? Eh, lu siapa lu? Lu mau nyelik anak gue? Iya, lu siapa? Saya gatut kaca. Satria Sakti Mandraguna. Anak dari Pandawa 5. Tulangku dari besi. Kalau ototku dari kawat. Dan kulitku berlapis baja. Udah deh, gak gue usah ngarang-ngarang. Eh, dimane-mane yang namanya gatut kaca tuh gede orangnya. Nah lu kecil begini. Cucunya. Cucunya. Tapi enteng yakin, lu pasti hebat. Jadi, maksudnya, lu bener-beneran gatut kaca yang ada di wayang-wayang entul. Ma! 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 Ha! Hei... Hebat lu! Bisa terbang. Iya, Tong. Ini ilmu langkah. Enggak sembarangan kesatria bisa mendapatkannya. Eh, Tong! Siapa lagi nih yang lu bawa? Hah? Iya. Oh, ini. Bajunya aneh banget lagi. Ini temennya enteng. Namanya gatut kaca. Hah! Gatut kaca! Siapa? Gatut kaca! Gatut kaca! Gatut kaca! Gatut kaca! Gatut kaca! Udah diem. Pasot lo. Gatut kaca. Yang hidup di zaman wayang itu maksud lo. Ha! Candai aja lo. Eh, perasaan kalo si Tong punya temen aneh-aneh aja. Eh, digeru. Hei, kalau lu jadi orang jangan jahat ya. Eh, apa lo ah? Beraneh sama gue. Ketau. Ah, sopah lawan dia. Gatut kaca! Gatut kaca! Tau kepala jahat! Tau kepala jahat! Aduh! Aduh! Eh, gatut kaca! Kamu jangan jahat sama orang. Nanti dimarahin sama Pak Ustaz. Aduh! 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 Awas lo toh! Eh, gatut kaca! Alas lo! Eh, ucap Udin! Sini! Udin! Sini! Gatut kaca! Tau ngaji dulu ye. Kamu tunggu disini. Baik, Tong. Nah, sebelum gue lanjutin ngajinya, ada yang mau nanya enggak? Hah? Entang Pak Ustaz. Apa tau? Ustaz, entang itu sekarang kan punya temen baru Pak Ustaz namanya Gatut kaca. Gatut kaca, Pak Lelo Gatut kaca. Maksud lo Gatut kaca yang ada di cerita wayang kulit ya? Iya Pak Ustaz. Ustaz, cerita Gatut kaca itu dulunya gimana sih? Nah ini bagus nih pertanyaannya nih. Zaman dulu itu ada wali ya. Salah satunya ini wali ini sangat terkenal namanya Sunan Kalijaga. Dia kalau dakwah itu sarana dakwahnya dipakai wayang kulit. Nah, salah satunya tokoh yang dipilih pada saat itu adalah Gatut kaca. Nah, karena apa Gatut kaca ini suka menolong orangnya? Baik. Begitu. Ah, Pak Ustaz. Emangnya Islam nyuruh kita itu tolong menolong. Tapi tolong menolong yang kayak gimana? Soalnya Siti itu udah pengen bahkan nolongin entang. Wuuu... Gue udah tebak entang entang lagi. Demek loh. Eh dengerin nih ya. Islam itu mengajarkan kita. Untuk tolong menolong dalam hal berbuat baik dan takwa. Bukan menolong dalam hal kejahatan. Paham loh. Entang. Bener-bener tuh anak. Eh, tau gak? Sekarang tuh dia punya pengawal namanya Gatut kaca. Ah, Bos. Kalau kayak gini kita susah ngejahalin dia. Eh. Iya juga. Kalau kayak gini kita gak bakalan bisa tuh ngejahalin si Entang. Hah? Manceran ya. Nah, Bos. Ayah ada ide. Gimana kalau si Bos juga pake bajunya Gatut kaca. Kali aja si Bos ketularan kesaktiannya kayak si Entang gitu. Pintar. Wah. Eh, Din. Ide lu bagus juga, Din. Bola dicoba. Yuk. Eh. Kalau lu ketularan kesaktiannya kayak si Entang. Kalau enggak. Gimana? Ah, di. Diam lu. Eh. Jadi orang trewet banget lu. Eh. Demek. Kalau misalkan gagap berhasil. Kalau gua jadi nonat. Eh. Cabut yuk. Nah, 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 nah. Nah, nah, nah. Anak apa kirame-rawe ya? Dah. Ini kan gua. Majang buang kan? Iya. Ini namanya baju Gatut kucok. Kucok. Gatut kaca bukan Gatut kocok. Ya bener we. Nih, mau pake. Si Entang tuh punya pengawal yang namanya Gatut kaca. Hmm. Dia tuh hebat. Hmm. Mehmet gak bisa ngawarin Gatut kaca. Iya. Emang. Mehmet cari akal biar Mehmet kuat kayak Gatut kaca. Oh, kayak gue. Iya. Hah, jadi. Caranya si Mehmet pake baju kayak Gatut kaca. Nah gitu. Yaudah, kita coba aja kemampuan nih. Wah, pasti gantar. Ada yang gua pake. Alah, jelek-menjelek aja. Iya. Isik banget sih. Demek. Yaudah, coba aja. Jemprek. Ya. Bisa lah. Bisa. Pertama. Bajunya dulu. Pake, bos. Kayak bener-bener keturunan. Jawa kayak gitu. Iket, 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 iket. Eh, aduh. Eh, aduh. Apa sih? Kacak, dan kenceng-kenceng. Nih, bos. Bisa, biasa. Terus. Kacak, dan kenceng. Nih, bos. Sampai bener-bener. Tuan-bener. Tuan-bener. Tuan-bener, kita lihat, kamu bisa kematian. Tuan-bener. Tuan-bener. Aduh. Tuan-bener. Tuan-bener. Tapi terus. Pas. Menurut. Tuan-bener. Pas. Tuan-bener. Kaca, kamu belajar dimana sih? Aku belajar kebangnya dari guruku Hebat Kaca kaca, ini tuh Ada perempuan tuh, mau dirampok tuh Lihat kan, kita tolongin yuk Ayo yuk, yaudah kita turun Aduh, lepasin dong Eh bang, lepasin bang Eh bocah, jangan kecampur loh Bang, abang itu udah buat jahat, jadi kita itu harus kecampur Udah, biar saya aja dong yang lawan Kurang ajar Bang satu ya Terima kasih Baik Bersambung Baik 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 Terima kasih.